Rencana penggeledahan di DPP-PDIP yang gagal dan tidak memiliki izin Dewas KPK serta kemungkinan penyudutan nama PDIP terkait kasus Wahyu Setiawan. Wayan menambahkan sedikitnya ada tujuh poin temuan yang dibawa oleh tim hukum PDIP kepada Dewas KPK. Kok bisa ya, rahasia negara masih dalam bentuk penyelidikan bisa bocor. Kok bisa bocor gitu? Gimana bisa bocor? Siapa yang membocorkannya? Dan kebocoran ini kan bukan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Enjoy Channel. Kisruh KPK dan PDIP terus berlanjut. Kemarin tim hukum DPP-PDIP mempersoalkan kembali upaya penggeledahan KPK di kantor DPP-PDIP terkait dugaan swap yang menyeret komisioner KPU Wahyu Setiawan dan caleg dari PDIP Harun Masiku. Tim hukum DPP-PDIP mempertanyakan jika KPK menggeledah DPP-PDIP alat kejahatan apa yang ingin disita. Kemudian ada satu lagi yang saya kira kita mesti lihat kalau kita bicara tentang penyitaan ke ujung dari penggeledahan itu adalah penyitaan. Dan menurut anggota tim hukum DPP-PDIP Magdir Ismail di Warung Komando TB Jakarta Selatan pada hari Minggu 19 Januari 2020 mengatakan yang menjadi persoalan selama ini adalah penyitaan itu kalau menurut ketentuan undang-undang harus dilakukan terhadap barang atau alat yang diperoleh dari kejahatan yang dilakukan untuk melakukan kejahatan dan terkait kejahatan. Dan menurut Magdir lagi teman-teman jika KPK ingin menyita surat terkait kasus Wahyu Setiawan Surat tersebut sudah dikirim sejak lama Bila yang ingin disita uang maka uang juga telah disita oleh penyidik KPK Dari hal tersebut menurut Magdir soal penyitaan menjadi hal pokok bagi penegakan hukum utamanya bagi Magdir bagi para penyidik KPK Sebelumnya Presiden Jokowi juga sudah mengeluarkan keputusan Presiden tentang pemberhentian Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang menjadi tersangka kasus dukaan swap di KPK Wahyu diberhentikan dengan tidak hormat Pemberhentian Wahyu itu tertuang dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9 garis miring P tahun 2020 pada hari Jumat 17 Januari 2020 Keputusan Presiden dikeluarkan setelah Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan surat pengunduran diri Wahyu dan setelah keluar keputusan DKPP yang menyatakan Wahyu terbukti melanggar kode etik Sementara itu teman-teman tim hukum BDIP mendatangi Direkturat Cyber Barreskrim Polri mereka berkonsultasi tentang unsur pidana dalam pemberitaan soal kasus swap Wahyu Setiawan dan Harun Ma Siku Koordinator tim hukum DPP BDIP Iwayan Sudirta pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 mengatakan kami konsultasikan kalau kebohongan seperti ini Pak Direktur Pak Wakil Direktur tindak pidana macam apa yang unsur-unsurnya bisa terpenuhi apakah penghinaan atau fitnah atau yang lain lalu berapa laporan Wayan menyebut ada pemberitaan di beberapa media yang mengatakan BDIP menghalangi penggeledahan yang dilakukan oleh KPK pemberitaan itu kata Wayan membuat BDIP merasa tertuduh di media dikatakan BDIP menghalangi penggeledahan mereka mengatakan punya surat untuk melakukan geledah tapi belakangan dibantah tapi kan semua terlanjur kami tertuduh seolah-olah melawan petugas menghalangi kata Wayan Sudirta mereka mengaku sudah menyerahkan sejumlah bukti ke baris krim terkait pemberitaan di media masa mereka berencana kembali berkonsultasi untuk menguatkan laporan polisi yang mungkin akan dibuat bahan-bahan kami sudah terima akan ada konsultasi berikutnya agar matang agar laporan kami itu mantap dari sisi unsur pidana maka ini kedatangan yang pertama mungkin hari-hari berikutnya kami akan konsultasi lagi kata koordinator tim hukum BDIP iwayan Sudirta nah itulah teman-teman berita terkait BDIP dan KPK yang menjadi perbincangan publik dan silahkan teman-teman tulis komen di kolom komentar bawah ini kami hanya mengabarkan dan teman-teman yang bisa menilainya sekali lagi support channel ini dengan tombol like subscribe share dan komen agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh KPK memang tentu sangat menyesalkan adanya apa ya penerimaan hadiah atau janji yang oleh salah satu komisioner KPU Republik Indonesia terkait dengan proses penetapan pergantian antar waktu anggota DPR RI nah persekongkolan antara oknum penyelenggara pemilu dengan politisi ini dapat disebut sebagai pengkhianatan terhadap proses demokrasi yang telah dibangun oleh kita dengan susah payah dan juga dengan biaya yang sangat mahal tentunya dalam kegiatan tangkap tangan ini KPK mengamankan 8 orang pada hari Rabu dan hari Kamis tanggal 8 dan 9 Januari 2020 itu berada di lokasi Jakarta di Depok dan di Banyumas tim hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP menemui Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dengan menyerahkan surat berisi poin-poin temuan terkait operasi tangkap tangan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam pertemuan tertutup dengan anggota Dewas KPK Albertinaho tersebut tim kuasa hukum PDIP yang diwakili Iwayan Sudirta dan Teguh Samudra menduga adanya kebocoran surat perintah penyelidikan rencana penggeledahan di DPP PDIP yang gagal dan tidak memiliki izin Dewas KPK serta kemungkinan penyudutan nama PDIP terkait kasus Wahyu Setiawan kok bisa ya rahasia negara masih dalam bentuk penyelidikan bisa bocor kok bisa bocor gitu gimana bisa bocor siapa yang membocorkannya dan kebocoran ini kan bukan yang pertama sampai menimbulkan informasi bahwa si Anu bersebutnya di PDIP kemudian si Anu menyusul dari mana bisa ngarang seperti itu lebih lanjut Iwayan Sudirta berharap temuan dari timnya mendapatkan respon dari Dewas KPK agar tidak ada oknum yang menyalahgunakan wewenang sehingga mekanisme pemberantasan korupsi dapat berjalan sesuai aturan perundang-undangan selamat menikmati